Selamat sore, Bang Iqbal Bang, suara saya aman, Bang, kedengaran, Bang Oke, oke Ya, tolong kenal, Bang, saya fear down, Bang, izin mau ngobrol-ngobrol bentar, Bang Bang Iqbal Oke, silahkan Salam kenal, Bang, saya fear down, mau izin ngobrol dulu bentar, Bang Mau nanya-nanya nih, Bang, soal PKS dan Pak Anies nih, Bang Kemarin lagi rame nih, Bang Soal, kalau saya lihat baru-baru ini kan PKS Menuju Pak Sohibul Iman ya Ketua, Wakil Ketua Majelis Suruh PKS Untuk maju di Pilguk DKI, Bang Oke Nah, kalau boleh tahu apalah terbelakangnya, Bang Karena kan sebelumnya kan terat dikaitkan PKS dengan Pak Anies Tiba-tiba Milih Pak Sohibul Iman nih Leper belakangnya kira-kira apa yang jadi pilihan? Ya, saya kira memang ini kan pemilunya masih dua bulan lebih lagi ya Masih dinamis ya Jadi kami sebagai partai politik tentu saja menginginkan Salah satu kader kami yang juga mantan presiden PKS ini juga bisa berlayar Nah, opsi ini sebenarnya bukan hanya untuk maju sebagai gubernur saja Tapi bisa juga untuk calon gubernur Karena PKS ini tidak bisa mengusung sendiri Tentu saja kami mendengar Pak Anies sudah punya dukungan dari PKB Mungkin dari Nasdem Langkah baiknya memang kalau Pak Sohibul Iman ini juga bisa bergandeng dengan Pak Anies Kira-kira begitu Oke, oke, baik Nah, berarti kalau dengan Pak Sohibul Iman ini Berarti pencalonan PKS untuk mendukung Pak Anies batal nih Bang Ya, tergantung Semuanya sangat dinamis tergantung partai politik ya Dan juga apakah Pak Anies sudah resmi akan mau maju ya Kan kita juga jaga-jaga Misalnya tiba-tiba Pak Anies tidak maju Kan kami harus punya calon juga Jadi semuanya masih dinamis menurut saya Tetapi kami ingin sekali bahwa kader kami Yang namanya Muhammad Sohibul Iman PSD ini Yang juga mantan Presiden PKS pimpinan kami Itu juga bisa berlayar pada pemilu kali ini Oke, oke, Pak Nah, ini apakah hal ini sudah dikomunikasikan dengan Pak Anies Dan bagaimana kemungkinan tanggapan dari Pak Anies sendiri? Ya, saya kira pimpinan sudah melakukan Tapi saya tidak tahu hasilnya Tetapi jelas komunikasi dengan Pak Anies berjalan lancar Semuanya sudah ada dialog ya Dan juga bagaimana membawa Jakarta ke depan Oke Oke, Pak Ada, Pak Misalkan PKS maju sendiri dengan Pak Sohibul Iman Sebagai cagupnya di Pilkarja DKI nanti Ini kan kemungkinan bersaingnya dengan banyak nama-nama beken Termasuk Pak Anies Ada juga Pak Ahok yang mungkin maju Ada juga Pak Erka dan lain sebagainya gitu Nah, kira-kira optimis bisa bersaingnya nih, Pak? Ya, saya kira kalau Pak Anies sama Pak Sohibul Iman dipasangkan Insya Allah menangnya besar ya Karena kekuatan mesin PKS Sebagai partai pemenang pemilu ya Dan tapi memang tadi Seandainya Pak Anies tidak bisa berlayar Ini juga menjadi alternatif Bagaimana PKS juga bisa berlayar sendiri Jadi ini semuanya tergantung dari partai-partai Kalau memang Pak Anies bisa mendapat dukungan Ya, karena kami mensyaratkan Kalau Pak Anies ingin jadi bergabung Di dukung PKS Kami ingin Pak Anies masuk ke PKS Atau menggandeng wakilnya dari PKS Hmm, oke Berarti ada kemungkinan Pak Sohibul bersaing dengan Pak Anies gitu ya, Bang Kalau misalnya tidak bisa bersama-sama gitu ya, Bang Saya kira kemungkinan kecil ya Mungkin bersanding lebih besar kemungkinan Oh, bersanding lebih besar, oke Siap-siap Tapi tetap dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi Iya, 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 oke Nah, ini sejauh ini kan Dari Pilpres kemarin kan Solid banget ya PKS, PKB, dan Partai Nasdaq mendukung Anies gitu ya Dan kemungkinan di Pilkada ini Agak berbeda nih pilihannya ya, Bang Sejauh ini yang mengusung Pak Anies kan baru PKB Dan PKS kemungkinan ada nama lain gitu Nah, ini komunikasi antar koalisi kemarin Cukup lancar, intens, apa gimana, Bang? Saya kira kan Karena ini belum keputusan pendaftaran Saya kira semua kemungkinan masih bisa terjadi Jadi, ada pun Pak PKS mengusulkan nama Muhammad 1005 Adalah bentuk bagaimana Keinginan PKS untuk bisa Mendengar, memajukan Jakarta Melalui juga kadernya sendiri Dan kebetulan kalau Pak Anies mau maju Alantah baiknya juga Pak Anies juga menggaden kader PKS Baik jadi nomor satu ini atau nomor dua Saya kira semuanya masih dinamit ya Tetapi jangan di-fraking bahwa PKS meninggalkan Anies atau meninggalkan PKS Karena kamu masih masuk komunikasi dengan baik Berarti, ini justru malah pembicaraannya Bagaimana PKS dan Pak Anies bisa bersatu lagi Dengan dua tokoh yang sama gitu ya, Bang ya Ya, saya kira Pak Anies dan Pak Sibulimana adalah mentor ya Pak Sibulimana rektor para marina sebelum Pak Anies Jadi mereka sangat akrab, sangat dekat Jadi, komunikasi ini berjalan baik Dengan lancar Dan kami melunching nama kader kami Untuk menjadi salah satu pimpinan di DKI Jakarta Itu bagian dari bentuk bagaimana PKS sebagai partai kader Yang ingin tetap Walaupun mendukung Pak Anies, tapi juga Kadernya ingin juga tetap mendapat kesempatan di Jakarta Oke, berarti komunikasi dengan PKB yang sejauh ini sudah jadi Salah satu pengusungnya Pak Anies Udah terjalin ya Bang, soal bagaimana mengawinkan Pak Anies dan Pak Sibulimana ini Ya, saya kira barusan mendapat dari media online bahwa PKB gak masalah tuh Kalau PKB lebih memilih PKB menjadi menggandeng Anies sebagai wakil Daripada Anies masuk PKS Oke, oke Bang, mungkin terakhir nih Bang Kalau misalkan tadi akhirnya jadi nih Pak Anies dengan Pak Sibulimana bersama-sama Maju di DKI Dan pesaingnya yang tadi saya sudah sebutkan Dari A, ada Pak Halk, Pak Halk, Pak Halk, Pak Halk, dan lain-lain Ini kira-kira potensi menangnya seperti apa Bang? Dan apa yang bisa membuat mereka bisa menang? Ya, saya kira kalau Jakarta ya PKB sebagai pemenang pemilu Apalagi sampai seandainya jadi bergandeng sama Pak Anies Itu memang kekuatan yang besar ya Karena PKS ini bukan yang pertama kali menang di Jakarta 2004 kami juga pernah menang Soliditas kadernya luar biasa Mesin partainya kuat Ditambah lagi dengan populeritas calon-calonnya Karena Pak Sibulimana ini pernah menjadi anggota DPR RI dari Jakarta II Jaksel, Jakus, dan luar negeri Dan pernah jadi wakil ketua DPR Pernah jadi presiden PKS Seorang teknokrat, alumni Jepang Saya kira ini sebuah modal sosial yang bisa untuk bertarung di Jakarta Gak masalah gitu Bang dengan heterogennya masyarakat di Jakarta gitu kan Saya kira pemilih Jakarta pemilih rasional ya Yang mereka mungkin bisa melihat bagaimana rekam jejak seseorang Bagaimana mesin partai bekerja Terima kasih banyak nih Bang Iqbal Atas infonya Kita ngobrol-ngobrol lagi lain kali ya Bang Terima kasih banyak Nanti kalau ada perkembangan 2 bulan terakhir Menjelang pemilihan ya Penyerahan namanya kemas ya 2 bulan ya Bang ya Kita ngobrol-ngobrol lagi boleh Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih